Efektif adalah penggerakan ekonomi masyarakat. Jadi memang ekonomi ini harus bergerak supaya kegiatan ekonomi itu nanti akan membutuhkan cover asuransi. Karena hampir 70% lah di asuransi umum itu kebanyakan dari superkorporasi. Ini berbeda dengan di asuransi jiwa mungkin lebih banyak daripada individu. Nah korporasi ini dia pasti akan melakukan manajemen resiko dengan cara mitigasi resiko untuk asuransi untuk semua kegiatan produksinya. Saat ternyata ekonomi tersebut melambat maka kegiatan usahanya pun juga akan menurun. Nah kondisi itu tentunya akan menyebabkan pilihan untuk cover asuransi yang sebagai biaya itu akan menjadi pilihan yang bukan hal yang utama. Nah bisa dia kemudian sama sekali tidak menggunakan asuransi untuk mengurangi porsi yang nanti akan dikalkor nanti asuransi. Nah jika ternyata ekonomi sudah tumbuh maka kemudian aktivitas masyarakat pun termasuk perusaha pasti akan membutuhkan kalkor asuransi. Jadi stimulus ini sangat penting bagi industri jasa keuangan atau juga asuransi dalam rangka untuk bisa menambah juga pertumbuhan asuransi untuk mencapai kegiatan usaha asing. Artinya menurut Anda ini stimulus yang bisa langsung diterima masyarakat ini yang lebih penting daripada justru stimulus yang diberikan ke perbankan atau justru ke multifinance dan sebagainya? Iya. Sepanjang dampaknya bisa mengerakkan dunia usaha maka pertumbuhan asuransi akan menyutup di situ. Tetapi kondisi pandemi ini sekali lagi bahwa ini juga waktunya untuk melakukan evaluasi review bagi perusahaan asuransi karena sifat pandemi ini kan diharapkan supaya daya beli masyarakat kemampuan mereka untuk bisa konsumsi itu memang akan bisa pulih dengan baik. Saat stimulus dicabut apakah dia masih bisa pulih daya beli masyarakat? Nah, itu yang menjadi concern. Seperti yang katakan di segmen pertama tadi jika ternyata nanti stimulus dicabut ternyata kemudian masyarakat tidak dapat diperlukan keperlukan kredit itu sama saja dengan mengalihkan masyarakat mengalihkan masalah yang di pandemi tersebut kepada masalah saat tersebut selesai. Terutama adalah pada lini bisnis kondisi kredit. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sehingga bagi usia asuransi ini waktunya bukan mengevaluasi terkait dengan keseimbangan antara risiko dengan reliability yang nanti akan terjadi tidak terjadi. Lalu untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut apa strategi yang sudah disiapkan dari industri asuransi umum? Yang pertama adalah menjaga risiko bagi usia asuransi ini untuk mulai mereview portfolio-nya Yang kedua di dalamnya termasuk juga adalah mulai melihat seperti apa kondisi keuangan perjalanan tarif dan lain-lain Yang kedua adalah mencoba untuk menciptakan produk-produk asuransi yang dia mungkin lebih banyak bersentuhan dengan produk retail sehingga nanti masyarakat akan bisa lebih menerima tetapi memang jumlahnya harus banyak begitu ya jadi kemudian ini lebih resilience lah terkait dengan kemungkinan reliability yang dibandingkan dengan korporasi yang berikutnya lagi adalah menempatkan teknologi yang sudah ada untuk meminimaskan jadi kondisi pandemi ini memang harus diminimaskan supaya lebih efisien di saat yang sama ternyata revenue juga harus dipertahankan dan dikatakan nah ini yang dipakai ada yang paling cepat dengan teknologi terima kasih terima kasih terima kasih